Pemirsa Presiden Jokowi telah mengeluarkan Kepres penolakan gerasi terpidana mati kasus narkoba asal Australia Miuran Sukumaran yang mendekam di lapas kerobokan Denpasar. Salinan putusan Kepres tersebutlah diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Pengadilan Negeri Denpasar menerima salinan putusan Kepres No. 32 Garis Miring G tahun 2014 tentang penolakan gerasi terpidana mati asal Australia Miuran Sukumaran hari Rabu. Dalam Kepres dijelaskan pertimbangan penolakan gerasi gembong narkoba yang tergabung dalam sindikat Bali-Nain tersebut. Dalam pertimbangannya Presiden Jokowi tidak mendapat cukup alasan untuk memberikan gerasi kepada narapidana. Dengan terbitnya Kepres ini Miuran tetap menghadapi ancaman hukuman mati. Untuk proses eksekusi pengadilan Denpasar akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutor Kejaksaan Negeri Denpasar. Miuran ditangkap bersama sembilan anggota Bali-Nain lainnya tahun 2005 karena berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Permohonan gerasi terpidana yang nama-namanya tercantum dalam keputusan Presiden ini dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan gerasi kepada para terpidana tersebut.